Tiga penumpang korban kecelakaan kereta api Argo Smeru yang anjlok di lintasan kereta api Sentolo, Wates, Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, menjalani rawat jalan di rumah sakit Queen Latifah. Sementara satu orang harus menjalani rawat inap. Petugas dari Polres Kulonprogo mendatangi rumah sakit Queen Latifah untuk mendata penumpang korban anjloknya kereta Argo Smeru yang terjadi selasa siang. Dua korban mengalami luka ringan dan cedera ringan di bagian kepala. Sementara satu orang mengalami syok yang memicu hipertensi. Sedangkan satu korban atas nama Monika harus menjalani rawat inap. Untuk biaya perawatan para korban kereta anjlok telah ditanggung PT Jasar Harja. Selain komensasi berupa biaya perawatan medis, perwakilan PT KI juga menyampaikan adanya fasilitas kereta api pengganti bagi pasien yang hendak melanjutkan perjalanannya. Terima kasih telah menonton!